Pemain sayap Timnas Indonesia Ragnar Oratmangor menceritakan perjalanan spiritual yang dilaluinya. Diketahui, Ragnar telah bergabung bersama Timnas Indonesia untuk bersiap menghadapi Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Adapun laga perdana Timnas Indonesia versus Vietnam tersebut, bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024. Yang menarik, Ragnar sempat bercerita mengenai perjalanan spiritualnya sebagai seorang muslim. Ragnar yang kini bermain untuk klub Fortuna Sitar di Laga Belanda, bercerita awal mula ia memeluk agama Islam. Ragnar mengungkapkan, keputusan untuk memeluk Islam diputuskannya saat usianya menginjak umur 15 tahun. Ragnar menjelaskan, awalnya dia diajarkan tentang agama Islam oleh teman-temannya. Ragnar bercerita dirinya sering diajak temannya ke masjid, lalu mereka mengajarinya soal ajaran-ajaran Tuhan. Kini Ragnar Oratmangun telah resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Ragnar mengambil sumpah dikantorkan Wilkemenkumham di Kijakarta pada Senin 18 Maret 2024. Dilaporkan, Ragnar masuk ke dalam 26 pemain timnas Indonesia, yang diproyeksikan Sinteyong melawan Vietnam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun menurut PSSI, Ragnar dipastikan belum bisa bermain pada laga perdana kontra Vietnam di Jakarta. Hal itu dikarenakan Ragnar harus berpindah federasi terlebih dahulu, dari KNVB di Belanda ke PSSI Indonesia. Tapi PSSI tetap mengupayakan agar Ragnar bisa masuk tim dan turun bermain, saat Indonesia bertandang ke markas Vietnam di Maidin Stadium Hanoi pada 26 Maret mendatang. Terima kasih telah menonton!